Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyebut pertanyaan Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka tak layak untuk dijawab. Hal ini disampaikan Mahfud saat Gibran menanyakan padanya tentang cara mengatasi greenflation atau inflasi hijau. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu Bapak Gibran? Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan mohon untuk dijelaskan. Tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan keaturan. Greenflation ini adalah inflasi hijau. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Dimana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau apa, produksi apapun, diproduksi, kemudian dimanfaatkan, direcycle. Kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Nah disini kan harus ada data, kecenderungannya disini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya disini begini, kebijakannya harus begini. Nah itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau. Saya nyari-nyari dimana ini jawabannya? Kok gak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof Mahfud yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simple aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi jangan sampai terjadi di Indonesia sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau. Enggak ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Ngarang-ngarang gak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Gini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu itu recehan. 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 Oleh sebab itu itu tidak layak dijawab.